Pemirsa caleg Partai Perindo di berbagai daerah terus menyampaikan visi dan misi partainya kepada masyarakat. Setiap caleg memiliki cara tersendiri untuk mendekati warga yang akan menjadi konstituennya. Seperti apa strategi mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Vena Melinda, mengajak masyarakat kaum mbak-mbak senam sehat bersama. Dalam kegiatan ini, Vena juga mengampanyakan visi-misi Partai Perindo yang fokus terhadap kesehatan masyarakat. Beginilah cara saya untuk mendekatkan diri kepada konstituen, karena sekali lagi saya tidak mau untuk namanya bohongi masyarakat. Jadi cara pendekatan saya seperti ini mudah-mudahan mereka melihat leadership yang ada di dalam diri saya. Baik banget, saya setuju banget semoga sukses dengan acara, dengan Bunda Melinda juga, timnya juga, datang di acara senam ini tadi sangat luar biasa. Sementara itu caleg DPR DDKI Jakarta Dapil 4 yang juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nenggolan. Bersama masyarakat di Jalan Bujana Tirta Dua Pulau Gadung Jakarta Timur, Gotong Royong membangun tempat aspirasi warga. Tempat yang nantinya berupa lapangan terbuka ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Saat ini kita hanya bantu warga dalam kondisi agar bisa dimanfaatkan lahan yang kosong untuk acara-acara keelamaan dan olahraga yang lain. Dan tentu sangat bermanfaat buat warga tentunya, yang mana lokasi ini adalah lokasi yang padat penuh-penuh. Bersami sebagai Ketua RWN 06 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Berman, yang mana betul-betul beliau memperhatikan dan memberikan kepada warga RWN 06 lapangan. Tak ketinggalan dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.